Hai selamat siang teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya di channel Bali Lensin di video ini kita akan melanjutkan finishing terhadap bangunan baledagia setel Bali dimana kita akan melakukan pengecatan terhadap tembok dan kosen daun jendelanya jadi ayo tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe di channel saya ini untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya sebelum kita melakukan finishing untuk pengecatan kosen dan deboknya kita harus mempersiapkan dari cat yang akan kita pakai pertama untuk pengecatan dari kosennya kita akan menggunakan cat Ultran P3 yang warnanya agak kecoklatan untuk kita memakai pakai sebagai cat dari kosen jendela yang ada di bangunan kita dan setelah tercampur dengan merata yang kita pakai dengan dinernya untuk mencampur kita akan mengoleskan dari catnya dikayu atau di kosen bingkai dari jendela dan kosen dari jendela tersebut secara hati-hati dan perlahan untuk pertamanya terus kita bisa mengulangi lagi satu sampai dua kali untuk mendapatkan hasil dari pengecatan pada daun jendela ataupun pada kosennya agar warnanya menjadi lebih kecoklatan tetapi dalam pengecatan ini kita tidak boleh langsung kental sekali supaya tidak dalam hasil dari pengecatan dari kosen atau daun jendela ini tidak akan terlalu tebal dan tidak merata kelihatannya kita bisa menggunakan kuas yang lembut yang tidak terlalu besar untuk mengoleskan dari cat Ultran P3 ini di kosen atau daun jendelanya ini dan untuk pengecatan daun jendela atau kosennya yang kedua atau ketiga beberapa kali penumpukan dari catnya ini bisa dilakukan setelah cat itu mengering setelah kita tubuh kering baru kita bisa mengecat kembali agar cat tersebut menyerapnya dengan baik kalau sebelum mengering sudah kita cat lagi nantinya hasil dari cat itu tidak akan merata dan ada yang tebal ada yang tipis hasilnya dan dalam aplikasi catnya bisa kita pakai kuas yang ukurannya lebih kecil supaya tidak catnya kita belepotan ke mana-mana dan yang kedua dalam pengecatan dari temboknya untuk bangunan kita ini adalah bangunan baledajah setel bali atau bangunan-bangunan lain kita akan menggunakan cat untuk yang di luar ini kita pakai cat no drop dan kita siapkan juga airnya untuk mencampur dan wadah yang akan kita pakai untuk mengaduk kita bisa pakai kaleng-kaleng bekas cat kita akan tuangkan dari cat no dropnya ini dan kita akan mencampur air secukupnya dan dalam pengecatannya kita bisa memilih dari sudut-sudut dulu yang tidak bisa dijangkau oleh kuas rollnya kita pakai kuas biasa kita cari sudut-sudut yang terkena dari bekas hasaban ataupun terkena dari bekas ukiran yang lain ini dulu kita sudah pernah cat dari demonya ini kita pakai no drop karena ini catnya baru sekali kita oleskan jadi sekarang kita untuk finishing terakhir kita akan gumpuk lagi sekali supaya ketebalannya lebih bagus karena ini demo yang berada di sebelah luar jadi kita pakai no drop supaya jamur tidak berkembang dan jika ada air hujan yang menempel dia tidak menyerap ke dalam kita pakai no drop untuk mengecatnya dan setelah selesai kita mengecat dari sudut-sudutnya yang sulit dijangkau oleh kuas yang roll ini kita sekarang akan melakukan pengecatan kembali dengan dengan menggunakan kuas roll tersebut kita akan mengambil dari zat no drop ini secukupnya dan akan kita campur dengan air secukupnya ini bisa kita perkirakan kecairan atau kegentalan yang kita inginkan dalam melakukan dengan pengecatan tapi saya campur air dan kita aduk-aduk supaya merata sebelum kita pakai terus kita akan ruangkan di tempat yang telah kita sediakan sejauh ada yang kita pasangan dari kuas rollnya ini untuk nanti kuas rollnya itu bisa kita bisa langsung mengecat di tembok dari bangunan kita dan untuk lebih mempermudah pengecatannya kuas roll itu bisa kita tambahkan dengan bambu atau kayu untuk memperpenjang dari pegangan dari kuas roll tersebut dan mempermudahkan kita dalam menggunakan kuas tersebut jadi kita tidak perlu lagi membutuhkan kursi atau apapun untuk mempertinggi jarak kita kita cukup dari bawah karena pegangan dari cat roll ini sudah penyang kita bisa menjangkau nya dengan lebih tepat dan lebih baik dan kita juga dalam pengecatan ini bisa menumpuknya 1-2 kali untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dan untuk cat yang kita pakai jika kita di luar ruangan ini lebih bagus kita pakai no drop atau sejenis cat yang yang bisa tahan agar air ataupun tahan agar jamur lain halnya dengan yang di dalam ruangan bisa kita pilih cat biasa ataupun juga bisa pakai no drop ini di dalam ruangan bangunan kita dan untuk warna dari cat demoknya teman-teman bisa memilih warnanya sesuai selera baik warna putih putih susu abu ataupun warna yang lainnya ini ada banyak pilihan warna di cat no dropnya ini ini adalah finishing terakhir untuk bangunan balai daje kita ini finishing terakhirnya pengecatan dari tembok di sebelah sisinya dan juga pengecatan dari daun jendela dan kosennya setelah kita melakukan pengasaban dan pemeradaan pada pikiran yang ada di balai daje setel bali ini jadi ini adalah finishing terakhirnya sebelum nanti kita selesai dari pembangunan ini dan kita melakukan upacara pemelaspasan pada balai daje ini demikianlah teman-teman semua proses dari finishing akhir dari bangunan balai daje setel bali ini terima kasih telah menonton video ini sampai sampai akhir dan jangan lupa subscribe ya di channel ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Terima kasih.